selamat kembali ke channel orange hari ini kita nak masak ikan sultan masak ala ala pansuh menggunakan daun salam ataupun daun bungkang yang telah saya keringkan bunga kantan ataupun bunga kecala dan sedikit serai lepas itu antara lain bahan ini adalah garam dengan aji selepas kita perak ini nanti kita biarkan sekejap supaya bahan-bahan ini menyerap ke dalam isi ikan kita, lepas itu kita akan masukkan garam kalau pansuh memang dia perlukan garam yang agak banyak so kita guna dua sudut tadi guys so aji kita gunakan satu sudut satu sudut teh takut dia tuh nanti kita masukkan setengah sudut teh lagi ya garam setelah ini kita taburkan bahan ini masukkan ini masukkan ini sekali so kita akan gauh ratakan ini tadi oke satu-satu kita akan buat dan itu isi ikannya supaya dia menyerap tapi hati-hati guys tapi hati-hati guys takut tulang langsung kita kena kita kena itulah rasa-rasa dululah jangan melawan arah tulang kalau memicit dia nih oke kita pecah-pecahkan bahan perapan kitanya bijus dia keluar dan menyerap menyerap dalam isi ikan kita oke guys ini rupa ikan kita tadi yang sudah siap diperap lah kita akan masukkan dia dalam periuk oke masak dengan api yang perlahan kita masukkan saja dalam periuk guys kita boleh masukkan air sedikit macam ini saja guys oke kita akan ratakan nih di dalam periuk perap sedikit saja lagi sekejap lagi oke guys kita mula memasak ikan kita ya dengan api yang paling perlahan jadi kita tutup periuk nanti kita tunggu dia stay tune ya guys oke guys kembali lagi ke channel orang kita tengok bagaimana rupa ikan ikan masak ala-ala pansuh kita oke tadi saya dah tambah air guys sedikit lah 250 ml air ke dalam tadi dan kita ini dah masak terasa cukup tidak dia punya garam aji semua oke cukup guys so kita padamkan api kita ke dapur oke oke guys ini rupa dia ikan yang kita dah masak ala-ala pansuh dalam periuk tadi hai 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 Terima kasih telah menonton!